Hai bismillahirrohmanirrohim hari ini kita akan melakukan proses packing ini pesanan dari Pak Faras di Jakarta Barat ya pesanannya LDT HK416D berhubung lagi kosong jadi diganti sama ini ya AKM47 ini ya kita cek dulu unitnya ini dapat buku manual ini ada obengnya kacamata magazin pop warnanya ini baterai sama charger disini sama ada peluru yang belum direndam ya dan unitnya sendiri oke jadi seperti biasanya sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu apakah unit ini berfungsi dengan mic atau tidak ini kita singgirkan dulu kita cek dulu ya si bagus ya mulus ya sudah cacap ya oke pop warn oke sekarang kita cek magazin magazinnya juga bagus ya ya nggak ada otak nggak ada kecah nggak ada cacap oke ya ini unitnya ya kita cek dulu ya si bagus ya mulus ya oke ini cara pasangnya begini oke ini cara pasangnya begini kita masukkan ke sini kerennya tuh ya seperti ini ya nanti dibaut nih ya sementara nggak usah dibaut ya biar cepet aja ini magazinnya isi pelurunya dari sini ya ini buka kita masukkan peluru ini pelurunya 7-8 mili ya boleh ya 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 ini bukanya begini ya ini tadinya begini kita tekin ke atas ini yang putih sama putih kalau yang hitam ini buat ngecas masukin sini ini jangan lupa terbalik ya ini yang ada tonjolannya masuk sini yang ada lubangnya ya itu ya selamat menikmati selamat menikmati ini masukannya ini masukannya gak bisa lurusin ya harus dikiringin dulu baru masukin ini agak susah ini agak susah ini agak susah dia masukin gak kayak M4 kalau M4 kan lurus tinggal klok aja ini harus cari selanya dulu masuknya dari sini ini udah masuk baru ini masukin sampai ngunci ini selectornya disini ya ini ada semi ada autonya disini nah ini sebelum di tembak harus di kotang dulu nih ini ada blowbacknya nih coba coba ini kita pilih ke full sini ya ke bawah nih tapi kan ininya gerak ya dia gobek ini kayak senjata asli ya ini kita keluarkan magazinya ini ya ini didorong ke depan tarik gitu ya oke ini baterainya kita keluarin dulu sip ya ini cabut dulu pokornya oke seperti ini ini sisa pelurunya kita keluarin dulu ya uh masih banyak jadi memang seperti ini ya dia gak kayak spring kalau elektrik emang begini jadi kalau pelurunya kurang atau cuma sedikit dia gak bisa naik gak bisa keluar jadi harus banyak masukinnya kalau bisa sampai full ya terus nanti dia gak bisa sampai habis nih pasti ada sisanya kayak tadi kan udah gak bisa keluar peluru padahal di dalamnya masih ada emang ciri khasnya begitu kalau elektrik semua sama kayak gitu ya gak bisa sampai habis total ini pelurunya disini pasti ada sisanya jadi itu normal ya seperti itu dari sananya masih ada tuh oke udah habis oke langsung aja kita ngepacking basing dulu baterainya masukkan lagi ya oh iya ini nanti kalau mau ngecas jangan lama-lama ya jadi indikatornya begini kalau kita colokkan dia nyala lampu 2 nih merah sama hijau kalau gak salah jadi salah satunya itu kedip-kedip kalau udah penuh nanti dia yang kedip-kedip itu manteng nyala terus jadi dua-duanya lampunya nyala terus gak kedip lagi itu berarti udah penuh nah kalau udah penuh langsung cabut karena kalau kelamaan nanti bisa jebolin ini bisa solak baterainya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati